Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi seperti biasa saya akan meliput salah satu kandang Untuk kali ini saya berada di Kabupaten Malang Tepatnya di Gondang Legi Nah kandangnya ini adalah di belakang rumah ya teman-teman Kita akan lihat nanti seperti apa Jadi persis kandang ada di belakang rumah Nah ini rumahnya, nah ini gangnya ya Ini gangnya jadi dari jalan menuju ke kandang itu kurang lebih sekitar 20 meter ya Sekitar 20 meter Yuk kita akan masuk ke dalam untuk melihat kandangnya seperti apa Kandang di belakang rumah dan kandangnya juga tidak terlalu luas ya Tidak terlalu lebar maksud saya Nah untuk kandangnya sendiri seperti apa sih Jadi kelihatannya seperti ini kita akan lihat Ya seperti ini ya untuk tampilan kandang Nah untuk kandang ini luasnya sekitar 9 x 7 meter ya Eh sorry, 7 x 9 x 5 meter ya 9 x 5 meter Nah untuk yang ini adalah kandang pembesaran Setelah mindi umur 1 bulan bisa dipindah ke sini Atau bisa juga kandang ini untuk intalase atau pajangan atau pameran Untuk bisa dilihat sama pengunjung-pengunjung atau tamu-tamu yang datang ke sini Untuk alasnya sendiri disini saya beli papan bekas ya Beli, eh bukan papan bekas ya Maksudnya beli anyaman bambu jadi Seharga Rp75.000 dalam satu lembar ini Satu kotak ini habis Rp300.000 ya Semuanya ya Satu kotak ini habis Rp300.000 Ketimbang bikin sendiri Saya rasa hasilnya juga tidak maksimal Dan saya rasa lebih banyak modalnya ya Tapi kalau beli jadi memang cukup irit lah Seperti ini Nah ini untuk lebarnya kesana 4 meter Lari kesananya 6 meter ya 4 x 6 Seharga Rp300.000 Sudah gitu diantarkan pula ya Di daerah sumber manjing wetan ya Untuk yang pembuat ini diantar ke gondang lagi Ya seperti itu Dan nanti juga saya akan melihat ke arah sana Itu adalah kandang produksi Atau kandang yang untuk bertelur ya Dan sekali lagi Video ini kami buat Untuk para sahabat-sahabat yang baru mau memulai Beternak entok Kurang lebih seperti ini Ya tidak harus sama ya Tidak harus sama Setidaknya inilah untuk kita pelihara entok Agar entok itu kelihatan bersih, rapi, dan sehat Segar-segar ya Karena pada umumnya identik ya Kalau entok itu biasanya binatang yang jorok Nanti entoknya berwarna kumel, degil, kandang bau, becek Seperti itu Ternyata tidak Ternyata tidak Tergantung jika kita memang didesain terlebih dahulu Supaya air lari kemana tidak menggenang Seperti itu Seperti ini Ini adalah untuk memisahkan hasil retasan dari induknya Kita taruh di sini Kita kasih lampu Jangan lupa juga nanti Kita bungkus pakai plastik Supaya tidak ada angin masuk Nah seperti ini Bagaimana untuk tampilan kandang produksi sih Seperti ini tampilannya ya Untuk lebar dan panjang ini 2 meter x 4 meter ya 2 meter x 4 meter Bisa diisi Satu jantan 4 petina Atau satu jantan 5 petina Seperti itu Kenapa sih harus disekat-sekat Tidak dijadikan satu Kalau disekat-sekat seperti ini Mudah sekali untuk kontrolnya Indukan mana yang sedang bertelur Indukan mana yang sedang produksi Dan Apa namanya Hasil keturunannya nanti pun jelas Ini sekat nomor 1 Bapaknya ini Basungnya ini Sekat nomor 2 Basungnya ini Bapaknya ini Seperti itu ya teman-teman Maksud dan tujuannya untuk Mengsekat-sekat itu Dan tidak terjadi Rebutan atau berantem ya Tidak rebutan Terutama rebutan pakan Rebutan sarang bertelur Rebutan pejantan Rebutan betina Itu salah satu Kenapa harus disekat-sekat Seperti ini Untuk alasnya sendiri Boleh menggunakan Batu koral Batu seplit Ataupun batu cadas Ataupun dicor Ataupun apa saja Bebas yang penting Tidak ada genangan air Sekalipun dicor Kalau ada genangan air Maka genangan air itu Akan menimbulkan bau Yang sangat menyengat Ya seperti ini Untuk kandangnya sendiri Tiangnya sangat murah sekali Sangat gampang sekali Kita menggunakan Kayu-kayu gelondongan Seperti ini Atau bambu ya Karena Hanya untuk menopang Beban plastik UV Sehingga tidak berat ya Beda dengan Atapnya Menggunakan asbest Atau gelombang Seperti itu Ya seperti ini Untuk endok-endoknya ya Untuk endok-endoknya Ini adalah sampel saja Dan sebenarnya endok ini dijual ya Endok ini dijual Satu paket terdiri Tiga jantan satu betina Atau empat jantan satu betina Atau lima jantan satu betina Seperti itu Endok-endok berkualitas Jumbo leher panjang Mungkin jika ada yang berminat Nanti nomor WA-nya Langsung saya sertakan Di layar HP ya Di layar HP Pojok kanan bagian atas Itulah nomor telepon WA Atau penjual yang bisa dihubungi Untuk pengiriman kami Menggunakan Jasa pengiriman Untuk pulau Jawa Menggunakan Kelarista Indonesia Wilayah Jawa Timur ya Untuk Di luar wilayah Jawa Timur Saya menggunakan PT Kerapi Indonesia Atau KI8 Dan Untuk pengiriman Keluar pulau Saya menggunakan Kargo bandara Azizah Express Nusantara Perusahaan besar Yang sudah sangat terkenal ya Di Jogja sana Sudah teruji Sudah sukses Mengirim ke berbagai pulau Di seluruh Indonesia Ya seperti itu ya teman-teman ya Nah Untuk tampilan kandang Seperti ini Jadi kandang itu Tidak harus mahal Tapi kandang itu Tepat dan nyaman Untuk entok-entok kita Sekalipun itu Serba bagus Serba bawah Tapi kalau tidak nyaman Maka akan Yang terjadi Si entok-entok itu Akan Kurang nyaman Dan pada akhirnya Kurus Dan tidak mau makan Seperti itu Ya seperti ini ya teman-teman Dan betinanya 5 Jantannya 1 Itu harganya beda Betina 4 Jantan 1 Asal jangan 1 lawan 1 Nanti rusak Kentok-kentoknya ya Ya seperti ini Nah ini Kebetulan ini Sudah dibayarin ya Sama Sahabat saya dari Kota Cilacap Alhamdulillah Nanti habis lebaran 1 minggu atau 2 minggu Baru bisa dikirim Ya seperti ini Teman-teman ya Review untuk pagi hari ini Bersama Jawa Flour Farm Kandang Java Dan Wanto Jawa Farm Sekali lagi Bagi teman-teman Yang sudah menonton video ini Jika video ini Dirasa bermanfaat Bantu kami Dengan cara Subscribe Like dan komennya Ya seperti ini ya teman-teman Sangat menginspirasi Sekali ya Sangat menginspirasi Sekali Kita punya modal 10 juta Kita bingung Mau usaha apa Tetapi jika kita Sudah tahu Dan tata caranya Modal 10 juta Itu sangat besar sekali Untuk usaha entok Ya teman-teman Ya seperti ini Kenapa sih harus dicet Karena ini pagarnya Bambu Kalau tidak dicet Nanti mudah Rabu Karena dimakan air ya Seperti itu Tapi dengan cara dicet Insya Allah Air tidak Masuk karena kalis ya Itu adalah alasan kami Untuk membeli Atau cet tersebut Jadi mohon Dimaafkan Yang sebesarnya Pak Oke mungkin itu saja Sedikit cacian dari kami Semoga video ini Bermanfaat Dari Kota Malang Kandang Java Dan Java Flower Farm Serta Wanto Java Farm Mengucapkan banyak-banyak Terima kasih Wabila Tuhkul Widayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih 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 Terima kasih